Hai, kembali lagi bersama saya di channel ini dan video ini Dimana kali ini saya ingin menjelaskan dan ini apa mungkin ya Ini suatu real atau kenyataannya Bahwasannya Ratu Adil adalah korban perasaan Kalian pasti tau dong apa itu korban perasaan Apalagi dan sangat jelas juga bahwasannya Ratu Adil itu Dari kalangan rakyat jelata, dari keluarga rendah iman Dia lahir di zaman ini, di kehidupan ini Dan tentunya dia adalah manusia di zaman ini Apalagi zaman ini merupakan zaman-zaman kebebasan Dalam bersosialisasi, berinteraksi, dalam bercinta dan lain sebagainya Wah, 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 wah Kalau kita mau bahas masalah percintaan Kita mau bahas masalah asmara Kalian pasti udah tanggap ya Asmara, percintaan Kalian pasti udah tau, udah bener-bener paham lah Apa itu percintaan, apa itu asmara Dan tentunya Ratu Adil ini Dia juga memiliki perasaan Seperti perasaan orang-orang yang lain Dimana di zaman ini Kita semua memiliki kebebasan dalam berperasaan Kamu bebas dalam bercinta Kamu bebas dalam pacaran Kamu bebas dalam pergaulan Mau pergaulan baik-baik Pergaulan liar Pergaulan bebas Sampai sekbebas Semuanya dibebaskan Hanya saja karena negara kita memiliki aturan undang-undang Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik Kita dituntut untuk mengikuti segala peraturan yang ada di negara ini Maka dari itu Jadilah warga negara Indonesia yang patuh Yang tunduk pada aturan pemerintah Dan kalau masalah percintaan Masalah asmara Banyak sekali nih Orang-orang yang sudah bucin nih Mudah baperan nih Hatinya tuh mudah baperan Aduh, lihat Wah, seorang wanita lihat cowok ganteng Waduh Langsung apalagi cowoknya Kayak, keren Wanita mana sih yang gak mau Sama cowok ganteng Terus cowoknya itu keren Dan cowoknya kaya Wanita mana yang gak mau Laki-laki mana Yang gak mau Sama wanita yang cantik luar dalam Wanita yang kaya Wanita yang keren Yang wah dia tuh Uh, mempesona gitu Wanita itu Bener-bener Idaman laki-laki Dan tentunya Sering kali Di dalam suatu percintaan Di dalam suatu asmara Kita pastinya juga pernah ya mengalami Yang namanya Putus Nyambung Putus Nyambung Putus Nyambung Ganti pacar lagi Putus lagi Nyambung lagi Wah ganti pacar lagi Pastinya Mungkin juga Kamu juga mengalami itu semua Dan Bisa jadi Juga kemungkinan Ratu Adil Juga mengalami hal-hal Sedemikian rupa Karena apa Di jaman sekarang ini Banyak sekali Orang-orang Yang menjadi Korban Perasaan Dia putus cinta Dia galok Dia gegana Gelisah Galau Merana Waduh Waduh Itu Ambiar Berat Jadi Sering kali Kita Warga negara Indonesia Kita itu Menjadi Korban Perasaan Gitu loh Kita itu Lemah di dalam Perasaan Boleh lemah Dalam perasaan Tapi kita itu Lemahnya dalam Percintaan Bukan Percintaan Yang Kesenyatanya Perlu Perlu diketahui ya Yang namanya cinta Itu saling mengasihi Yang namanya cinta Itu kebahagiaan Yang namanya cinta Itu suka cita Yang namanya cinta Itu tidak menderita Yang namanya cinta Itu tidak cemburuan Tapi Kalau berlawanan Dengan cinta Itu namanya Hawa nafsu Kalau kamu Pacaran cemburuan Itu namanya Kamu Berhawa nafsu Kamu tidak mau Pacar kamu Melirik orang lain Kamu hanya ingin Dia itu Untukmu saja Jadi kamu Berhawa nafsu Kamu berhawa nafsu Untuk memiliki pacarmu Padahal Kamu baru pacaran Lalu Lalu Kamu itu orangnya itu Emosian dalam hubungan Itu sebenarnya itu Hawa nafsu Supaya kamu Mendapatkan perhatian Dari pacarmu Karena kamu Cari perhatian Di Hadapan pacarmu Jadi Jadi Di zaman sekarang ini Memang banyak Orang-orang yang menjadi Korban perasaan Kalau khusus saya sendiri Khusus saya sendiri sih Memang Saat ini saya Enggak mengalami hal itu Jadi Kalau saya boleh bertanya Gimana sih Rasanya jadi Korban perasaan Bagi kamu Yang sudah mengalami Bagaimana sih Perasaannya Jadi korban Jadi korban Perasaan itu Rasanya seperti apa Tulis di kolom komentar ya Biar aku tahu Oh rasanya jadi orang Korban perasaan itu Seperti apa Jadi Ratu Adil Mungkin juga pernah Alami menjadi Seorang yang Korban perasaan Seorang korban perasaan Jadi Dia terkena Sasaran Menjadi korban perasaan Pasti rasanya Sakit ya Bucin Apalagi kalau Dia hatinya Lemah-lembut Lemah gemulai Wah Dutur kaitannya Lemah-lembut Hatinya Kena itu Pasti nangis Memang Terkadang kita itu Harus bisa memilah Ada waktunya Perasaan kita Kita gunakan Tapi ada titik tertentu Ada waktunya juga Perasaan kita Tidak perlu digunakan Jadi Ada saatnya Segala sesuatu Ada tempatnya Segala sesuatu Ada waktunya Jadi kalau waktunya Kita gunakan perasaan Kita gunakan perasaan Ada waktunya Kita gunakan logika Kita gunakan logika Ada waktunya Kita tidak gunakan Perasaan dan logika Tapi kita gunakan Keyakinan Kita gunakan keyakinan Jadi segala sesuatu Itu ada waktunya Jangan asal-asalan Karena apa Terkadang orang-orang Yang menjadi Korban perasaan Karena mereka Tidak mengerti Kebenaran Percintaan Tidak mengerti Kebenaran Hukuman asmara Biasanya orang Yang jadi korban perasaan Dia Tidak bisa Memilah-milah Ini Waktunya Menggunakan perasaan Ini waktunya Gunakan logika Ini waktunya Gunakan insting Ke apa Kayak gitu Jadi kebanyakan Orang itu Cuma main perasaan Apalagi perempuan Cuma perasaan Terus Nanti perasaannya Keguris sedikit Beda Gitu Ah Perempuan itu Terlalu apa ya Terlalu lembut Dalam perasaan Jadi Harus bisa Memilah-milah Karena mungkin Sosok ratu adil ini Jadi korban perasaan Mungkin Dia juga Belum bisa memilah Ini waktunya Gunakan perasaan Ini waktunya Gunakan logika Mungkin Dia belum bisa Memilah Mungkin Jadi Bagi kamu Yang menjadi Korban perasaan Jangan Jangan terus Menerus Mau Jadi korban perasaan Jadi korban perasaan Itu pasti Menyedihkan Pasti Rasanya Menyakitkan Jadilah Orang yang Kokoh Orang yang Tangguh Di dalam Perasaan Jangan Jadi orang Yang lemah Dalam perasaan Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Sampai atas